Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan berbagi informasi Di hadapan sahabatku terkait Ya ini ada berita Yang viral Dan kita telusuri Ya Nah Disini ada viral video Ya Tupnailnya ya Tupnailnya dengan judulnya Yaitu Tepat pagi tadi Perdi Sambo melarikan diri Sang istri mau nangis Ya sang istri mau nangis Aparat terkejut Ya aparat terkejut Dengan kejadian ini Nah itu judulnya yang viral kawan Di youtube Nah tentunya dengan viralnya Yang seperti ini Ya ini Setelah ditelusuri Berita hoax Jadi Faktanya Irjen Perdi Sambo Tidak melarikan diri kawan Ya Jadi faktanya Irjen Perdi Sambo Tidak melarikan diri Nah ini Video ini Diunggah oleh Channel youtube Politik terkini Nah ini ya Hari ini Tanggal 16 Agustus 2022 5 jam yang lalu Ada 5000 Sudah 5500 Ya Yang ano Jadi sudah 5500 Ya mau nonton Nah ini coba saya rekam Ada rekamannya ini Ini ya Dari channel youtube nya Politik terkini Nah kalau kita lihat disitu Berita terkini ya Dari pantauan Jadi politik terkini Ini adalah salah satu Channel youtube Yang selama ini Kita buru juga kawan Karena Berita-berita hoax Ya ini ada judulnya Contoh berita terkini Dari pantauan CCTV Perdi Sambo Melarikan diri Dan ternyata Ini hoax Irjen Perdi Sambo Tidak melarikan diri Ya Dan ini memang Sebelumnya Nama channel ini adalah Politik Indonesia Kemudian Menjadi politik terkini Ini adalah salah satu channel Yang kita buru Ya kawan Ini salah satu channel Yang kita buru Yaitu politik terkini Barang siapa yang menemukan Siapapun Dan apapun Profisinya Profisinya yang menemukan Ini channel Dapat hadiah 20 juta kawan Siapa dalam dibalik ini Karena Sering memberitakan Berita hoax Jadi Di tube nailnya itu Dengan Judulnya Berbeda dengan Isi video Ya Beberapa waktu lalu Sudah ada di tube saya ini Terkait siapa saya Yang sudah diserang Ya Nah Ini kawannya Nah Ini politik terkini Ya ini contohnya Ini politik terkini Yang sebelumnya adalah Politik Indonesia Subscribernya 226 Dan ini Banyak yang menonton Dan Tidak sedikit yang terpengaruh Karena rata-rata Netizen plus 62 ini Ya rata-rata Mereka hanya melihat gambar Melihat judul Ya melihat judul Kemudian Langsung ditanggapi Sehingga ikut terseret Sehingga para netizen ini Ikut terseret Memaki seseorang Menghina seseorang Karena hanya membaca judul Padahal isinya Tidak sesuai Jadi Saudara-saudaraku Bijaklah ya Bijaklah dalam Menonton Bijaklah dalam Menonton Berita Ya Jangan sampai Terikut-ikut Memfitnah orang Padahal Tidak seperti itu Atau menghina orang Ya Nah ini Politik terkini dulu juga menyerang Buam Maharani Ibu Begawati Ya Ganjar Pak Ganjar Pak Prabowo Pak SBY Pak AHY Pak Ruki Gerung Pak Edi Dan banyak lagi Yang di Pak Mahabud MD Juga pernah Pak Brjal Bakri Yang di Yang diserang Yang dibuat berita miring Jadi Pada kesempatan ini Saya mengingatkan kembali Siapapun kalian Ya Yang mengendalikan Dan membuat Channel Youtube ini Ya Politik terkini Bertobatlah saudara Jangan mencari Sesuatu Jangan mencari sesuatu Ya Duit Mencari duit di Youtube Dengan cara membuat Berita Menyesatkan Yang pertama itu Pelanggaran Undang-Undang IT Yang kedua ini Masuk dalam Sebuah dosa Kalau Saudara Saudaraku ini Yang membuat Hock ini Paham Tentang agama Jadi disini Saya tetap mengajak Kepada seluruh Sahabat kurang Indonesia Dimana Pensadara Berada Ya Termasuk Saya mengajak Berkan-rekan Cyber Yang ada di Polri Mari kita Sama-sama Ungkap ini Kami rakyat Indonesia Terus memantau Ini channel Ya Makanya Kami hanya bisa Buat sayungbara Siapa yang bisa Menemukan dalang Di balik Channel Youtube Politi terkini Maka Dari kami Itu dapat 20 juta rupiah Siapapun dia Nah Kalau sudah Apa informasinya Yang valid Nanti Ya Nama pelapor Durasyakanlah Setelah dapat Lengkap Datanya valid Kita laporkan Kau Pihak yang berwajib Dalam hal ini Polri Jangan biarkan Kawan Basir-basir Hoax ini Terus merajalela Yang mengadu domba Kita Sehingga kita Yang tadinya Itu adem-adem Saja Akhirnya Ikutlah Dalam suasana Memaki Karena channel Youtube Yang hoax Seperti inilah Ya Yang dapat Merusak Persatuan Indonesia Itu sudah pasti Nah ini Beberapa ini ya Ada lagi nih Bos besar Di balik Sambo Di Ciduk Ada itu Bos besar Di balik Sambo Di Ciduk Ada kan Nah Dua koper Dua koper Narkoba Dan uang 5 miliar Ini kan Hoax semua ini Hoax semua ini Ya Ini Kalau dia Tidak menjarah Dan kita terus Ikuti ya Termasuk Termasuk Para pakar IT Dan para Hacker Indonesia Bangkitlah kawan Cari ini orang Cari Dimana mereka Lokasinya Yang Mari kita bersama-sama Melawan budita-budita Yang menyesatkan Seperti ini kawan Karena ini tidak Pantas ya Tidak pantas Jadi Sekali lagi Kepada Pemilik channel Politik terkini Segera Hapus video-video Yang menyesatkan Ini Karena sampai sekarang Ini tetap dipantai Dan beberapa Barang bukti Sudah Di screenshot Dan ini Ini kan salah satu Barang bukti Yang saya naikkan Tanggal sekarang ini Saya screenshot tuh Ya Jadi kalau tidak Mau tobat Ya tunggu Pasti ketahuan Pasti ketahuan Udahlah Ya pasti ketangkap Insya Allah Ketangkap Insya Allah Karena ini Basir-basir Hoax ini Sangat-sangat Merosakan di negara Republik Indonesia Kawan Ya so Masa tube nailnya Judulnya Berbeda dengan Isu Nah rata-rata Netising Indonesia Baru baca judul Lihat tube nail Sudah langsung Komen Akhirnya Secara tidak langsung Ikut terpengaruh Dan ikut mempitnah Demikian kawan Sekali lagi Bagikan video ini Mudah-mudahan Tertangkap nih Si orangnya nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati